Berbagai arena dan fasilitas lainnya, hingga kini masih ada yang dalam tahap pembangunan, hal itu dikhawatirkan tidak akan rampung sebelum pelaksanaan SEA Games digelar. Salah satu venue yang dikebut pembangunannya adalah venue cabang menembak. Venue ini baru mencapai 70 persen, padahal venue ini ditargetkan selesai pada 15 Oktober mendatang. Untuk memenuhi target, proyek melakukan penambahan tenaga kerja mencapai 500 orang yang bekerja lembur siang dan malam. Selain pembangunan venue yang belum selesai, Panitia juga menghadapi kendala dalam memenuhi perlengkapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan demi penyelenggaraan SEA Games mendatang. Sejumlah perlengkapan tersebut harus disiapkan cepat mengingat SEA Games sendiri akan berlangsung mulai 11 November mendatang.